Bapak-Ibu yang kami hormati selanjutnya akan disampaikan sambutan Rektor Universitas Gajah Mada Profesor Sujarwati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pimpinan sponsor semuruh yang membiayai yang sudah ditulis di depan kalau saya sampaikan semuanya panjang sekali para pimpinannya sekarang ada disini baik Pertamina, Jarum Foundation, BNI, Medco Energy ya banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Degan saya mengulangi menggarisbawahi bahwa kami menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tinggi kepada semua yang membantu juga kepada para sesebuah fakultas teknik juga para yang memasang ini saya tahu ucapan selamat yang mendoakan nah ini para semua yang mendoakan ucapan selamat mudah-mudahan pemanfaatan gedung ini nanti dapat betul-betul mencapai apa yang kita cita-citakan bersama para lingkungan sekitarnya dan semuanya saja tidak ada yang saya sampaikan kecuali ucapan syukur terima kasih dan penghargaan ternyata banyak sekali yang berpartisipasi dari banyak pihak untuk penyelenggaraan tugas-tugas di UGM UGM yang memang kita mempunyai cita-cita yang sama ini selalu saya katakan pada rekan-rekan bank juga di rekan waskita karya medko bahwa UGM dengan bapak ibu itu semuanya cita-citanya sama untuk kemajuan bangsa yang berbedanya gajinya jadi misalnya dengan bank ini ya sama cita-citanya yang bedanya gajinya dengan rekan-rekan di medko ya sama cita-cita kita untuk bangsa yang bedanya gajinya sehingga sebetulnya kita ini berada di dalam satu keluarga besar bangsa Indonesia yang akan memajukan bangsa ini dan kali ini kita berada di fakultas teknik salah satu komponen yang sangat penting di fakultas teknik pengelolaan uang jadi kemarin itu saya memang bercanda bahkan dengan pak bekan peternakan belum lama pak fakultas peternakan itu mbak diubah menjadi fakultas teknik penyediaan protein untuk bangsa sejahtera kemarin saya usulkan dan untuk farmasi juga pernah saya usulkan di fakultas teknik penyediaan ubat-ubatan ya itu-itulah ini sekedar usulan usulan itu kan bisa diterima bisa tidak jadi intinya itu kita hanya ingin mengatakan ini kita semuanya sama yang beda-beda mungkin hanya gajinya dan keberuntungannya sekarang FEB sedang beruntung kalau melihat FEB padahalnya beda satu huruf ke bawah ya FEB, FEB ya sebetulnya sebetulnya dekat sekali ya dari namanya itu dekat ya tempatnya juga dekat tapi keberuntungannya ini baru berbeda namun kemarin saya itu mengadari pertemuan yang diselenggarakan Bu Ida di pusat budaya pak mengundang budayawan pencipta ketoprak untuk lakon-lakon yang baru penulis penyediaan makanan dari yang dibicarakan itu ternyata sangat mulia meskipun keberuntungan finansialnya itu belum setinggi di FEB tapi ternyata langkah-langkahnya itu sangat mulia dan tadi pagi itu saya juga membuka pertemuan yang mengundang wakil-wakil SMP dan SMA tokohnya dari fakultas ilmu budaya untuk membangun budaya karakter melalui Pancasila kan hebat ya hebat sekali baru tadi pagi nah sehingga artinya dimanapun juga ini apa yang kita kerjakan sama yang berbeda hanya gajinya dan keberuntungannya semuanya kita syukuri insyaallah dengan berdunia bangunan yang tinggi ini betul-betul menunjukkan kebersamaan kita dan memberikan berkah untuk kebahagiaan kita dan kemajuan bangsa Indonesia saya kira itu yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rektor Universitas Jadang Terima kasih Bapak-Bapak-Bapak dan pada kesempatan siang hari ini Terima kasih Terima kasih